Senin pagi sejak pukul 7.45 hingga 8, pendengar radio di Ibu Kota Jakarta digegerkan dengan mendadak nantinya seluruh channel siaran radio. Tidak adanya siaran radio selama 15 menit ini pun menjadi trending topic di media sosial Twitter. Beragam pernyataan pun terlontar dari netizen. Aksi Dead Air yang pertama kali dilakukan ini untuk menepis isu bahwa radio merupakan media konvensional yang sudah tidak lagi ada pendengarnya. Atas aksi ini rencananya tanggal 11 Desember pun akan dicanangkan menjadi hari radio Jakarta. Senin sore Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta sejumlah perwira Mabes Polri temui Panglima TNI baru Marsekel Hadi Cahyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Datangnya jajaran perwira Mabes Polri ini untuk memberikan ucapan selamat kepada Marsekel Hadi atas jabatan barunya sebagai Panglima TNI. Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Di hari peringatan anti korupsi sedurnya tahun 2017, KPK menubatkan Presiden Jokowi Dodo sebagai pelapor gratifikasi terbaik. Penubatan ini didasarkan atas keaktifan Presiden menyerahkan barangan terindikasi gratifikasi. Langkah Presiden ini pun diharapkan dapat diikuti para pejabat negara yang lain. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengapresiasi kinerja KPK. Dimana selama tahun 2016 hingga 2017 sebanyak 3,55 triliun uang negara dapat diselamatkan dari aksi korupsi para penjahat kerah putih. Sementara itu, Senin siang tim penindakan KPK memeriksa Hilman Matauh, sopir saat kecelakaan yang dialami Setia Novanto November lalu. KPK memeriksa mantan kontributor Metro TV ini selama 8 jam. Pusat diperiksa, Hilman mengaku kedatangannya ke KPK berkaitan dengan penyelidikan kasus baru. Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Fadri Zon ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua DPR RI, menggantikan Setia Novanto yang mengundurkan diri. Penetapan Fadri Zon ini berdasarkan rapat pimpinan DPR Senin Petang. Fadri Zon akan menjabat sebagai PLT Ketua DPR hingga Partai Golkar sepakat pengetahuan cawan Ketua DPR mengganti Setia Novanto. Tim Liputan melaporkan untuk NET.